Lagi-lagi, lokasi tempat kejadian, sedangkan jenazah Angeline sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hampir satu bulan, gadis jelik Angeline menjadi sorotan publik. Tak hanya saja misteri hilangnya yang menggemparkan, kini publik harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa Angeline telah meninggal untuk selama-lamanya. Terkuaknya teka-teki hilangnya Angeline terkuak setelah ditemukannya sebuah makam tak jauh dari rumah ibu angkatnya, Rabu minggu lalu. Makam yang di dalamnya hanya satu meter disertai bau yang menyengat bercampur dengan aroma kotoran ayam menjadi tempat peristirahatan gadis delapan tahun ini. Sembaring memeluk boneka, jasad gadis mungil ini ditemukan dengan luka lebam dan memar di tubuhnya setelah dinyatakan hilang pada 16 Mei lalu. Kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, lengan, paha, bokong, dan di punggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih 3 mingguan. Untuk sebab matinya ada pedaraan di kepala, jadi perkerasan pada kepala yang menimbulkan kematian pada. Misteri pembunuhan Angeline pun mendapatkan arah baru saat nama Agustinus Taihamdani kemudian muncul dengan status tersangka. Agustinus yang kala itu langsung diperiksa dan kemudian tak lama digiring kembali ke rumah Margaretha, ibu angkat Angeline untuk melakukan rekonstruksi adegan demi adegan hingga akhirnya Angeline mengembuskan nafas terakhirnya. Fakta mengejutkan datang dari hasil reka adegan. Siapa sangka gadis mungil itu harus menerima benturan beberapa kali di kepalanya, sembari berjuang untuk bernafas saat pelaku berusaha untuk melakukan pelecehan seksual, yang kala itu diduga sebagai motif utama pelaku tega melakukan perbuatan keji tersebut. Banyak pihak yang kala itu tidak menerima pengakuan Agustinus. Margaretha, ibu angkat korban pun dituding memiliki andil dalam kasus pembunuhan tersebut. Tak digobrisnya kedatangan dua menteri kabinet untuk menemuinya secara langsung kala itu, membuat banyak pihak semakin curiga. Apalagi makam gadis malang tersebut berada di lokasi rumah miliknya. Kuat dugaan motif harta warisan dari sang ayah angkat yang berkeluarga negaraan asing pun menjadi motif lainnya dalam konspirasi kasus ini. Saya tidak pernah melakukan dia kasar. Dia ada anak yang gembira, tapi ada nakalnya juga. Kalau dia nakal, saya adalah orang tibuk yang bertanggung jawab, harus mendidih, beri pengetahuan yang baik, karena dia seorang gadis, seorang perempuan. Kalau saya sering marah, karena dia nakal. Kalau saya bilang pelakukan kerang itu, itu tidak benar. Kalau kita tidak mau mengajar anak yang lebih baik, maka bodoh, saya tidak sayang anak saya. Ucapan itulah yang Margaretha saat ditanya soal meninggalnya Angeline. Bak petir di siang bolong, fakta mengejutkan kembali hadir menyangkut besarnya pembagian warisan dari sang ayah angkat. 40% warisan untuk Angeline dan 60% Margaretha. Namun jika ia meninggal dunia atau Marguerite, maka 20% diberikan pada Angeline. Akankah ini jadi titik terang mengungkap motif utama? Pengakuan mengejutkan pun datang dari mulut sang pelaku pembunuhan Agus. Dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang, dirinya harus menghilangkan nyawa Angeline. Tak tanggung-tanggung, 2 miliar akan dikeluarkan Margaretha bila dirinya berhasil menghilangkan nyawa Angeline. Seperti yang disampaikan pada kejadian tanggal 25 Mei, setelah dia dipecat, setelah dia keluar, tersangka menyampaikan ada telepon, dan itu sudah disampaikan nomor teleponnya kepada penyidik, di mana dia diancam. Kamu diam, ini rahasia. Kalau tidak, kamu mati. Rumitnya, misteri pembunuhan gadis malang ini seakan membuka mata kita, bahwa motif uang ternyata bisa menggelapkan mata siapa saja. Bahkan bila harus menghilangkan nyawa seseorang. Naas, Angeline harus meregang nyawa, di tengah kalapnya hati keluarga angkatnya akan warisan. Walau Margaretha kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pendelantaran anak, ternyata tak membuat semua pihak puas. Pihak kepolisian pun bekerja dengan ekstra keras untuk mengusut tuntas kebenaran kasus ini. Hingga saat ini masih ada beberapa pihak yang menyaksikan kemampuan finansial keluarga Margaretha, hingga bisa mewariskan uang dengan jumlah besar. Akan tetapi, bila nantinya terungkap bahwa adanya motif harta warisan di samping motif percobaan pelecehan seksual, betapa keji dan tak berhatinya dalam kasus ini. Ujung-ujungnya duit, udah. Money talks, everything. Sampai orang gak punya hati nurani ya kayak gitu kan. Ujung-ujungnya duit. Selalu. Ini kalau kita ngomongin ini, teman-teman pastinya saya sedih. Kalau udah ngomongin anak, saya miris. Saya pengen punya anak, susah banget. Ini orang. Ngebunuh orang, ngebunuh anak dengan gampang. Berkosa lagi, Astagfirullahaladzim. Bila pihak berwajib masih bekerja keras untuk mengurai benang kusut hingga ditemukannya titik terang, kita perlu menyadari pentingnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Orang tua mana yang tega melakukan tindakan sekeci itu? Status yang disandang anak tentunya tak perlu jadi acuan, apalagi harus membedakan kasih sayang. Kekerasan pada anak juga bisa terjadi di mana saja. Selamat jalan Angeline. Semoga kau tenang dan bahagia di sisinya.